Saudara tim Basarnas terus melakukan pencarian 5 anak buah kapal cipta harapan yang masih hilang di perairan Karimun Jawa di Jepara, Jawa Tengah. Kapal terakhir terdeteksi pada Senin malam dan sempat hilang kontak. Pencarian dilakukan dengan melibatkan tim SAR gabungan berbagai unsur diantaranya kapal negara Sadewa, Basarnas, Semarang. Kondisi di perairan Karimun Jawa dilaporkan cerah dengan tinggi gelombang berkisar 1 meter. Kapal cipta harapan yang bermuatan alat berat diketahui terakhir kali terdeteksi radar pada hari Senin sebelum akhirnya hilang kontak. Kondisi kapal yang terbalik dilaporkan oleh kapal Trinity yang melintas di sekitar perairan. Dari 11 personel di kapal, 8 orang selamat dan 5 orang masih dicari keberadaannya. Pencarian kini difokuskan di 4 titik koordinat yang dekat dengan lokasi terbaliknya kapal.